Tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Pertama-tama kita soal mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya, 15 triliun. Tetapi kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi? Jujur sama diri kita sendiri. Anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak. Jangan kalau dikurangin kita sedih tapi waktu dikasih banyak kita tidak melakukan menggunakannya dengan baik. Kenapa saya mengatakan tidak melakukannya dengan baik? Karena sampai hari ini Pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah. Baik transfer daerah, itu banyak persoalan. Mau masalah guru, sampai sekarang guru P3K yang sudah lolos P3K, sampai sekarang belum dikasih SK? Provinsi NTT? Belum. Mereka belum terima SK? Kedua, guru-guru daerah terpencil. Masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan-bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Saya salahkan secontoh, di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi? Kita lihat lagi. Dana-dana PIP. Nah makanya kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud, harusnya Kemendikbud sadar. Karena apa kami ini Dewan kami sudah bilang setiap rapat. Banyak persoalan. Lakukan pengawasan, laporkan kepada kami. Tapi kami tidak pernah didengar. Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi, baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot. Bahkan kami anggota pemangku kepentingan, diatur lagi sama, mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau gak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan dilakukan, harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini, bagaimana Kepala Dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai Kepala Kementerian mau gak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan, kok bisa salah mengambil kebijakan? Anda mengeluarkan perseksjen, di mana poin nomor tiga dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B, diverifikasi oleh dinas pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andri bilang, operator sekolah itu diperhatikan. Karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolahnya kadang-kadang tidak tahu apa yang dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga gak tahu. Nah, Kementerian juga jadi kalau mau dilakukan verifikasi. Harusnya Kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap Kepala Sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Pak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Pimpinan, kita membiarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa apa yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK. Periksa dari 2021, 2022, 2023. Gak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis. Bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk saksian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh dinas pendidikan? Anda mau gak sebagai menteri diverifikasi oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian itu dipilih oleh presiden. Harusnya berikan lain terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini. Memperhatikan esalan-esalan satu yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara. Hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal. Yang guru menangis tetap menangis. Bicara pelafon di digital. Mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya. Diberikan terus. Tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan. Anda mungkin sebentarnya habis. Atau Anda lanjut saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan. Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini apapun yang terjadi, kita yang terpilih kembali, kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita, kota dewan. Bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap anak wakil rakyat. Semua data-data yang kita pilih, itu adanya di dapur di sekolah. Perhatikan dong operator sekolah, perhatikan kepala sekolah, perhatikan dinas. Jangan hanya usia yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang boblok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyat kah? Atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin prosesjen memalukan Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat prosesjen. Tidak berpikir, masa kita diverifikasi yang di dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau? Kita turun? Kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas. Dinas, tanya sama penerima PIP, itu baru bisa jawabannya. Kalau Anda hanya turun-turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus, bagus, bagus. Tapi coba turun ke rakyat. Turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong. Nama ada. SK ada. Uang nol. Sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak. Jangan ditambah, Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun. Karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan. Supaya kita koreksi diri. Stop dan bertobat. Kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Terima kasih.